Rasanya ini adalah tablet yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak sekali orang di tahun ini. Baik dari kalangan gamers, profesional, everyday user, hingga art community, seperti saya, yang nyari tablet untuk kebutuhan utama menggambar. So, ini dia Xiaomi Pad 6, tablet paling hot tahun ini. Kembali di channel My Canvas, with me Mike as always, and here we go. Bukan Xiaomi namanya kalau nggak ngasih speks gila dengan harga yang bikin geleng-geleng. Ya geleng-geleng bukan karena mahal guys, tapi geleng-geleng justru karena murahnya kebangetan. Dengan SOC Snapdragon 870, 7nm, plus RAM 8GB dan storage 256GB, cuma dibanderol Rp 4.999.000. Gimana orang nggak geleng-geleng? Saya aja cukup kaget, harganya sama dengan harga Xiaomi Pad 5 yang rilis tahun 2021. Tapi ini Xiaomi Pad 6 yang udah didongkrak speksnya lumayan jauh. Yang request ke saya untuk review tablet ini banyak banget setelah saya review MedPad. So, jadinya saya berikan review ini buat kamu semua, berharap supaya kalian nonton videonya full. Oke, kita langsung ke fisiknya. By the way, punya saya ini warnanya Gravity Gray. Ada alternatif warna satu lagi, yaitu Miss Blue. Beratnya cuma 490 gram, ringan banget, dan build quality-nya kelihatan banget solid. Nggak murahan. Dan di sisi atas ini, ini sisi atasnya ya guys. Mengikuti lokasi kamera depan. Jadi ini sisi atas. Ada tombol volume, ada 2 microphone, dan juga ada magnetic slot untuk smart pen generasi 2. Bagian kiri ada tombol power. Polosan ya, nggak ada fingerprint reader di tombol itu. Karena memang tidak ada fingerprint sensor untuk unlock tablet ini, hanya 2D face unlock. Dan juga ada 2 speaker grill, dan ada tulisan Dolby Vision Atmos. Yang artinya buat visual ada Dolby Vision, dan buat audionya itu Dolby Atmos. Buset dah, lengkap banget. Lengkap banget buat jadi tablet entertainment. Bagian kanan juga ada 2 speaker grill, dan 1 lubang microphone di samping port Type-C-nya. Nah, hebatnya port Type-C-nya ini sudah 3.2 Gen 1, dengan kecepatan 5 Gbps. Wah, ini gila sih, karena jarang banget tablet di harga 5 juta kasih Type-C port speed 3.2. Pendahulunya Xiaomi Pad 5 juga masih dapetnya 2.0 aja guys. Jadi, dengan adanya Type-C 3.2, Xiaomi Pad 6 ini artinya sudah mendukung protokol MHL, atau kemampuan video out via Type-C port ke monitor atau proyektor dengan koneksi HDMI. Bahkan, ke proyektor yang uzur dengan koneksi VGA pun bisa guys. Ini ideal buat orang kayak saya yang pakai, buat ngajar di kelas, buat presentasi pakai proyektor dengan koneksi kabel yang masih VGA. Pakai hub kesayangan saya ini, merek PX dengan tipe UCH012, yang ada 12 port. Yang ini saya suka banget, karena lengkap banget portnya. Ada HDMI, ada VGA, dan selalu works well ya. Sangat reliable itu, baik dicolokin ke iPad Pro maupun ke Xiaomi Pad 6 ini, itu langsung aja jalan. Kepakai banget buat presentasi, ngajar, karena bisa mirroring tanpa masalah. Nah, sedangkan di bagian bawahnya ini polos ya guys, nggak ada apa-apa. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada slot SIM card, ataupun external memory ya guys. Tapi untuk storage-nya, udah 256GB UFS 3.1, yang artinya punya kecepatan tulisnya rata-rata di 1200 Mbps, dengan kecepatan baca 2100 Mbps. Ini cepet banget guys. Kalau kita lihat bagian belakangnya, ini bodinya cakep banget. Aluminium Dove gitu. Unibody sampai ke pinggirannya. Bener-bener vibenya iPad Pro banget lah. Nah, di bagian belakang ada 3 pin konektor untuk smart keyboardnya. Memang ini uniknya, konektornya bukan di sisi bawah tablet, tetapi ada di punggung tablet. Dan juga ada area kamera yang gede banget guys di sini. Tapi ini agak lucu, karena sebenarnya lensanya cuma satu. Dan juga ada dual tone flash di situ. Dan juga ada lubang microphone satu di situ. Untuk perekaman video dari kamera belakang. Nah, cuma 3 itu, tetapi cangkangnya segede begitu. Hiasan doang sih. Berkesan banyak lensanya, padahal ya cuma satu. Berarti di sini teman-teman bisa lihat, microphone-nya ada 4. Ditempatkan 2 di bagian atas, 1 di dekat kamera belakang, dan 1 lagi di dekat port USB Type-C-nya. Ini memungkinkan audio terambil dari semua sisi, kecuali bagian bawah ya. Untuk keperluan di meeting, kalau kita mau rekam suara para peserta di meeting itu, itu juga bisa dilakukan dengan pengambilan suara omnidireksional-nya. Xiaomi Pad 6 ini juga ada sensor GPS ya guys. Itu salah satu kelebihan lagi dibanding pendahulunya. Untuk urusan speaker audio, meskipun ini sudah lebih atmos, tapi ini saya coba ngebandingin sama iPad Pro. iPad Pro so far urusan audio memang masih juara sih. Nah, ini dua-duanya sudah di set di paling maksimum volume-nya. iPad Pro itu lebih berbody lah istilahnya. Sedangkan ini walaupun sudah lebih atmos teknologinya, tapi agak mainnya di area mid dan high doang. dan juga speakernya nggak sekenceng si iPad Pro sih. Jadi ya, teman-teman bisa bandingin ya. Tapi memang dengan price range segini, ini kualitas audionya sudah cukup bagus. Cuman kalau kamu mengharapkan frekuensinya itu lebar banget, frekuensi rendah, bass itu kerasa banget, ngendam gitu, ya ini nggak. Gitu ya. Untuk spek screen-nya ini bagus banget di harga segini. Coba lihat deh. Layar IPS panel, WQHD plus resolution dengan ukuran layar 11 inci, 2880 x 1800 pixel, dengan density atau kepadatan pixel 309 ppi, dan dynamic refresh rate 144 Hz. Bisa diset secara otomatik atau dynamic ya. Dia bisa nanti berpindah-pindah sendiri sesuai kebutuhan. Atau bisa juga diset stay di 60 Hz untuk baterai yang lebih irit, atau di 90, atau bahkan di 144. Color gamutnya sudah DCI-P3, sudah ada sertifikasi TUV Rhineline Blue Light juga. Nyaman buat mata. brightness di 550 nits, dan juga sudah HDR10. Jangan lupa screen-nya juga sudah pakai Gorilla Glass 3 untuk proteksi. Wah, bingung mau bilang kurang apa screen-nya. Ini lengkap banget untuk visual. Walaupun memang bukan panel AMOLED ya, tetapi sudah kayak dengan fitur macam begini, ini no komplain sih. Dan memang ketika dipakai pun layarnya cakep bener sih guys ini. Buat Netflix kan tentunya sudah Widevine L1 juga. Ideal jadi tablet yang memang untuk entertainment kita sehari-hari. Oh iya, udah dimensin juga kan, kalau ini pakai SOC Snapdragon 870, dengan fabrikasi 7nm, yang merupakan SOC flagship 2 tahunan lalu. plus dikasih RAM 8GB LPDDR5, yang konsumsi dayanya sangat efisien. Well, ngomongin soal daya, baterai Xiaomi Pad 6 ini dikasih 8.840 mAh, dengan disertai charger brick 33 Watt, yang cepat banget guys. Itu saya suka banget charger brick-nya Xiaomi itu, memang ngecas cepat banget. Kemarin saya coba dari 30% sampai 100% itu, saya charging sekitar 1 jam 10 menitan. Udah beres. Jadi kalau pagi-pagi mau pergi, ada waktu siap-siap sejaman, tinggal colokin aja, kita siap-siap beres-beres, mandi dan lain sebagainya. Begitu udah mau pergi, tinggal cabut, udah bisa dibawa. Nah, dengan spek kayak gini, dipakai main Genshin Impact, dengan settingan high juga, masih terbilang mulus banget. Meskipun saya nggak pakai FPS counter yang proper banget untuk gaming ya, karena saya nggak fokus di gaming. Tapi di sini teman-teman bisa lihat, jalanin Genshin Impact dengan settingan high itu, lumayan mulus banget guys. Ada turun-turun dikit, tapi masih dibilang sangat mulus, dan sangat bisa dinikmati. Sedangkan untuk game Mobile Legends, dengan settingan rata kanan pun, game ini masih run smooth, di 120 fps, dengan cukup stabil. Untuk PUBG, settingan HDR Ultra, running di 60 fps, udah sangat memuaskan. Jadi buat kamu, betul-betul, yang seneng main game, nggak diragukan lagi, Snapdragon 870 itu, bisa banget menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu juga, saya pakai untuk edit video di CapCut, itu juga enak banget, dan udah pasti kuat ya guys. Xiaomi Pad 6 ini dibekali Android 13, dan MIUI 14. Bisa dibilang, ya terbaru lah. Split screennya cuma bisa dua, kiri dan kanan, ya bisa diatur, mana yang mau lebih besar gitu ya. Dan juga bisa masukin, tambahan lagi, dua floating windows. Tapi kalau split screen, nggak bisa jadi tiga ya guys. Paling nambah dua floating windows. Dan itu juga, saya nggak terlalu saranin, karena jadi sempit banget, ukuran layarnya gitu ya. Kecuali, kamu udah kepepet banget ya, mungkin itu bisa jadi solusi, kalau memang kebutuhannya ada. Oh ya, untuk Xiaomi Pad 6 ini, saya nggak beli smart keyboardnya ya. Dengan dua alasan kuat, yang bikin saya mengurungkan niat buat beli. Yang pertama, smart keyboardnya itu, tidak detachable. Bagian yang menempel dengan punggung tabletnya, nggak bisa dilepas dengan bagian keyboardnya. Macam punya Huawei MatePad itu, saya suka banget, karena bisa dilepas gitu ya. Jadi saya bisa pakai keyboardnya, sebagai shortcut, ketika menggambar, dengan ditaruh di sisi tablet. Jadi saya bisa taruh keyboardnya di sini, tabletnya di sini, itu bisa sambil gambar, sambil shortcut gitu. Shortcut, gedein, kecilin, brush, dan lain-lain, itu kepake banget sih guys. Dua, alasan kedua, kenapa saya nggak beli smart keyboardnya Xiaomi, karena koneksinya belum Bluetooth, hanya mengandalkan konektor yang ada di punggung tabletnya itu. Jadi kalau keyboardnya dilepas, dari tabletnya maka koneksinya akan terputus. Hmm, zaman sekarang kok, sayang banget ya. Xiaomi tidak memanfaatkan Bluetooth 5.2-nya ini. So, dua alasan itu cukup membuat saya merasa, bahwa saya nggak butuh smart keyboardnya Xiaomi. Nggak paham harus ngeluarin uang 1 juta lagi, untuk item yang nggak bakal saya pakai. So, keyboard Bluetooth macam begini, ini kayaknya lebih kepake deh. Ringkes juga, gampang dibawa-bawa. Dan juga harganya lebih murah guys, ini cuma 200 ribuan. Buat casingnya, saya beli casing macam gini guys. Ini udah ada slot pensilnya juga, ini juga murah, cuma 130 ribuan. Yang mau dispil beli di mana, nanti cek di deskripsi ya. Oke, saya mau bahas soal kameranya. Kamera belakang atau kamera utamanya itu 13MP, dengan f2.2. Ini rasanya sih standar aja, macam kamera HP 2 jutaan lah. Teman-teman bisa cek hasilnya, dan bisa nilai sendiri, kira-kira bagus apa nggak. Autofocusnya juga, lumayan cepat ya. Untuk kamera depan juga 8MP wide lens, dengan begitu sudut pengambilan luas banget. Teman-teman bisa cek hasil foto dan videonya, kayak gini. Ini satu jarak tangan, lumayan wide. Dan juga ini, mikrofon pengambilan suaranya, menurut teman-teman gimana? Cukup oke lah ya. Nah, ini cahaya, menggunakan cahaya lampu kamar biasa. Ini segini, cukup oke sih. Noise-nya nggak separah, di OM Headpad. Tapi nggak cuma itu aja, di Xiaomi Pad 6 ini sekarang udah ada fitur namanya Focus Frame. Yaitu fitur yang lagi-lagi mirip dengan center stage-nya iPad, dan follow cam-nya Huawei MatPad. Walaupun saya merasa, ini lebih bagus sih, daripada follow cam-nya MatPad, itu struggle banget di ngikutin, dan telat mulu juga follow cam tuh. Yang bingung fitur apaan itu yang tadi saya sebutin, ini ceritanya si kamera, seakan-akan mengikuti wajah kita, padahal sih nggak. Ini kameranya wide, dan si software face detection-nya itu, melakukan cropping ke area wajah kita doang. Ketika kita bergerak kiri, ya dia bergerak ikutin, jadi seakan-akan mengikuti gitu ya guys. Nah, ini adanya, di sebuah fitur yang bernama Conference Tool. Setiap kali kita buka aplikasi Conference Call, macam Zoom, atau G-Meet gitu ya, maka ada floating window di sebelah kiri, namanya Conference Tool. Nah, di Conference Tool ini juga ada toggle untuk mengaktifkan Feel Light, yaitu si tablet menyalakan cahaya sekeliling tablet, itu sehingga menerangi wajah kita, supaya lebih jelas terlihat waktu lagi meeting. Ini bisa dilakukan di Zoom atau G-Meet ya guys. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Ini berguna banget. Nice feature ini Xiaomi. Oke, kita masuk ke drawing experience-nya sekarang. Sebelumnya saya mau bahas dulu Xiaomi Smart Pen generasi kedua ini. Besar banget harapan saya sama Smart Pen Xiaomi generasi kedua ini. Setelah puas nge-review Xiaomi Pad 5 dan Smart Pen generasi satunya, saya nggak nyangka secepat itu Xiaomi merilis Smart Pen generasi duanya. Saya pikir dia bakal keluarin tablet baru masih pakai Smart Pen generasi satu gitu. Ternyata, tablet berikutnya yang dia keluarin udah pakai Xiaomi Smart Pen generasi dua. Umurnya, pendek sekali itu, si Smart Pen generasi satu. Smart Pen generasi dua itu bodinya putih dengan ukuran sedikit lebih panjang dari pendahulunya Smart Pen generasi satu. Pressure level masih sama di 4096. Dapat juga spare pen tip-nya di paket penjualannya. Charging dan pairing-nya masih sama, yaitu ditempel di sisi atas tablet. Dan ada dua tombol yang by default fungsinya untuk instant akses ke notes. Dan satu lagi untuk snippet screenshot. Snippet tuh, jadi kamu bisa milih area mana yang mau kamu screenshot gitu loh. So far belum bisa assignable di aplikasi-aplikasi penggambar seperti jadi tombol switch antara eraser sama pen. Itu belum bisa ya, kecuali di High Pen. Itu bisa di-customize. Kita tunggu update-update dari tiap-tiap drawing app lainnya ya. Biar drawing experience-nya semakin maksimal. Gitu. Smart Pen generasi dua ini kompatibel dengan Xiaomi Pad 5. Tapi sayangnya, Smart Pen generasi satu nggak bisa dipakai di sini. Kalau kamu tempelkan Smart Pen generasi satu di sisi magnetiknya Xiaomi Pad 6, maka ada tulisan Smart Pen tidak kompatibel dengan device ini. Jadi ya, saya sangat menyayangkan sih nasibnya Smart Pen generasi satu cukup menyedihkan ya. Karena cuma bisa dipasangkan sama Xiaomi Pad 5 aja. Diproduksi tapi cuma bisa jadi stylus satu model tablet aja umur hidupnya. Balik ke Smart Pen generasi dua. Performa Smart Pen generasi dua di aplikasi Notes-nya bawaan Xiaomi ini bagus banget. Apalagi kalau di Settings kamu ada pilihan Draw with Fingers-nya itu dimatiin. Itu makin enak. Selain bisa memaksimalkan Palm Rejection di aplikasi ini juga membuat kita bisa menggerakkan canvas di Notes itu cuma pakai satu jari. Nggak usah pakai dua jari. By the way, saya suka banget aplikasi Notes di Xiaomi ini. Ada Selection, ada penggaris, marker, dan juga canvas Notes yang kalau di-scroll terus itu tuh unlimited. Bisa nulis terus selama kita scroll aja terus. Dan semua fitur itu mirip banget sama semua fitur application Notes-nya iPad. Makanya kayaknya saya suka gara-gara itu. Nah, masuk ke aplikasi menggambar. Saya agak-agak mixed feeling lah di sini. Karena ekspektasi saya kayaknya terlalu besar sama Smart Pen generasi duanya Xiaomi. Saya pikir Smart Pen generasi dua ini bakal jauh lebih bagus daripada generasi satunya. Seperti yang terjadi dengan Huawei, M Pencil generasi dua itu menurut saya jauh banget lebih bagus daripada M Pencil generasi satu. Balik ke Smart Pen generasi dua. Ada yang bilang agak wobbly pen tip-nya, tapi saya bilang sih enggak ya. Ada yang bilang kalau tegak lurus pressure-nya enggak jalan. Saya coba, enggak tuh, pressure-nya aman-aman aja. Meskipun saya pakai tegak lurus dan itu saya coba tentunya di beberapa aplikasi menggambar. Kalau soal pressure, menurut saya enggak ada masalah sama sekali. Ini bagus banget. Cuma di hampir semua app menggambar, saya menemukan isu yang kurang lebih sama, yaitu palm rejection yang sering berulah. Kayak goresan yang udah dibikin ke undo sendiri karena mungkin dianggapnya dua tap ya. Ini kita tuh jadi kayak dua tap gitu. Itu agak nyebelin sih guys. Kadang layer berpindah atau lain sebagainya lah. Zoom in, zoom out gitu ya. Ada beberapa app yang lumayan jarang berulah isu palm rejection-nya. Walaupun ya tetap ada, tapi jarang banget. Salah satunya itu infinite painter. Karena area canvas sebelah kanannya memang enggak ada apa-apa. Itu pun tetap berulah sesekali macam undo atau zoom in, zoom out. Kalau konsistensi goresan smart pen di sini sih bagus ya. Saya coba buat sketch cepat juga responsif. Enggak ada tuh garis yang putus gitu atau garis yang hilang gitu ya. Bahkan untuk goresan pelan juga aman banget guys. Enggak ada yang stutter gitu atau bergetar gitu enggak ada. Cuma isu palm rejection aja. Di high paint palm rejection terbilang aman. Apalagi di high paint itu ada pilihan pen mode. Kalau kita masuk ke sketch setting itu ada pilihan palm anti false touch. Itu bisa membantu memaksimalkan palm rejection-nya. Kalau soal performa smart pen di sini juga seperti yang diharapkan. Mau cepat mau pelan bagus banget. Responsif. Dan juga untuk tombol di smart pen-nya bisa berfungsi dengan baik di sini. Pilihannya ada untuk kita bisa assign beberapa pilihan perintah di situ. Nice. Begitu juga di klip studio paint. Cukup aman ya guys. Selain karena ada pen mode juga CSP memang workspacenya bisa customize juga. Nah kalau soal pressure ya tentu aja enak. Responsif. Dan juga tarikan garis cepat pelan itu bisa banget dan enak banget di sini. Seperti biasa klip studio paint adalah aplikasi gambar yang sangat reliable. Kelengkapan fitur downloadable assets macam brush and materials itu convenient banget. Cuma isu palm rejection-nya tetap ada sesekali. Tapi di sini masih termasuk jarang lah. nggak terlalu nyebeli. Nah di Krita ini isu palm rejection-nya jadi masalah. Karena jujur aja ya bikin menggambar jadi nggak nyaman banget. Di Krita yang UI-nya persis PC terutama di bar bagian bawah itu kan nggak bisa dipindah-pindah guys. Nggak bisa ditutup gitu ya. Kalau yang lain sih bisa kita pindahin ke kiri gitu ya supaya nggak kena sama tangan kita. Terutama di bar paling bawah itu ada persentase zoom itu sering nggak sengaja tersentut lapak. Jadi muncul keyboard. Jadi kayak keluar keyboard mau ganti persentase zoom-nya berapa gitu kan. Persentasenya bisa numerik ya. Nah itu sering banget terjadi. Atau ya kanvasnya jadi zoom in, zoom out sendiri karena di situ ada slider untuk zoom in, zoom out ya. Dan selain itu juga goresan sering ke undo sendiri. Ini cukup sering dan agak ngeselin. Kita udah gores-gores gambar gitu tiba-tiba pas kita tangannya gerak dikit hilang. Itu nyebelin banget sih guys. Nah saya belum nemu ada pilihan untuk memaksimalkan palm rejection. Tombol di smartpen-nya kalau di Krita ini defaultnya adalah pindah layer ke layer bawah dan ke layer atas. Ini juga nyebelin guys karena ketika saya lagi gambar tombolnya kepencet. Jadi layer-nya pindah. Jadi saya salah layer gambarnya. Oh my god. Di setting-nya belum ketemu pilihan untuk mengganti ini karena di setting-nya itu opsinya ada untuk S-Pen. Saya rasa memang Krita di Android itu dioptimize untuk device Samsung ya. Jadi mungkin device-nya kalau yang selain Samsung ya untuk sekarang ya cuma bisa nerima aja deh. Udah jalan aja udah bagus. Nah IB Spain bisa dibilang cukup bersinar ya di tablet ini. Selain latensinya rendah banget di sini ini jarang saya temui ya. Sketching cepat itu terasa menyenangkan banget di sini. Rasa yang jarang saya dapetin di IB Spain di device-device lain lah. Termasuk juga di iPad itu nggak seenak di Xiaomi Pad 6 ini untuk urusan latensi. So meskipun begitu palm rejection-nya juga tetap jadi isu di sini. Apalagi di bagian bawah kanan tempat saya meletakkan tangan itu ada slider untuk opacity brush ya. Itu sering kena guys. Tiba-tiba brush-nya tuh turun opacity-nya. Aduh ini nyebelin banget gitu. So jadi saya menarik kesimpulan untuk menggambar di Xiaomi Pad 6 saya belum bisa dapetin pengalaman yang memuaskan dan merata di semua aplikasi. Khususnya urusan palm rejection ini. Kalau soal pressure itu jempolan lah. Tarikan garis aman itu di semua app. Mau pelan mau cepat kita benar-benar tuh merasa di dalam kendali. Kalau soal goresan ya dan pressure ya. Jadi kalau kira-kira saya bisa kasih rate gitu ya guys ya untuk pressure 8 dari 10 lah. Sedikit di bawahnya S Pen dan M Pencil generasi kedua. Kenapa saya kasih rate 8? Karena menurut saya pressure-nya udah bagus tetapi gak smooth perpindahan dari ukuran beras kecil ke besar itu kayak sedikit loncat gitu. Walaupun ya mungkin sebagian besar orang gak akan masalah dengan ini tapi buat saya ini tetap gak bisa dapet 9 sih. Ya 8 lah. Palm rejection saya berani bilang palm rejection-nya Huawei Mate Pad dengan M Pencil generasi 2-nya itu masih lebih bagus daripada Xiaomi Pad 6 dan Smart Pen generasi 2-nya. Jadi kalau saya mau kasih rate untuk palm rejection mungkin kayak gini Apple Pencil generasi 1 dan 2 itu 10 out of 10 ya. Menurut saya iPad is the best urusan palm rejection. Samsung S Pen dan Huawei M Pencil generasi 2 itu bisa dibilang mirip banget jadi saya kasih 9 out of 10 untuk urusan palm rejection. Dan Xiaomi Smart Pen generasi 2 ini di 7 sih. 7 out of 10. Bahkan untuk 8 pun enggak. So kira-kira gitu deh. So that's it. review Xiaomi Pad 6 dan juga Smart Pen generasi 2-nya. Untuk tablet-nya Xiaomi jelas banget kasih upgrade yang sangat menggoda. Dan ini tablet yang sangat ideal untuk menjadi portable entertainment-nya kamu. Nonton, browsing, gaming, mantep banget pakai tablet satu ini. Tapi untuk Smart Pen generasi 2-nya saya enggak bisa bilang memuaskan. Karena ekspektasi saya juga mungkin kayaknya agak ketinggian sih. Saya pikir generasi 2 ini pen-nya bakal bagus banget mendekati S Pen atau Apple Pencil lah. Tapi ternyata belum. Meskipun begitu kalau ditanya apakah Smart Pen generasi 2 ini bisa dipakai gambar? Ya tentu bisa. Untuk urusan palm rejection yang banyak ulah kamu bisa pakai artist glove yang punya padding-nya untuk mengatasi ya. So apakah tablet ini layak dibeli buat kamu untuk dipakai gambar? Tentu saja. Tapi kamu harus manage kamu punya ekspektasi soal urusan palm rejection. Harga dibawah 5 juta dengan pen 1 juta semoga barangnya nggak goib ya karena ini termasuk harga yang murah dengan spek yang begitu bagus. Karena saya dengar udah banyak stok abis disana-sini. Iya nggak sih? Coba tulis di komen. Buat kamu yang mau membeli Xiaomi Pad 6 dan juga Smart Pen generasi 2-nya dan juga aksesoris-aksesoris yang muncul di video ini link-nya nanti saya spill di deskripsi ya. Kalau suka dengan video ini kasih like subscribe bagi yang belum tetap semangat berkarya dan jangan lupa yang penting mulai aja dulu. Thank you for watching sampai ketemu di video berikutnya. Bye!